Halo semuanya, selamat bertemu kembali ya Gimana nih kepada kalian semua, semoga sehat ya Dan dilancarkan urusan juga rejeki, amin Oke teman-teman ya, ini saya lagi di rumah saudara ya Kebetulan saya diajak mbak saya ya Ini kan sekarang lagi ini ya Jadi banyak yang berkorban ya Terus saya diajak ya Nyantai bareng ya, ini tepatnya di pinggir kali ya Teman-teman, bisa lihat tuh Wah, segar banget ya teman-teman Dan lokasinya tepat di sebelah sana ya Di sebelah sana ya Dekat dengan kali ya Oke teman-teman, yuk kita ke sana Oke teman-teman ya Ini saya mau menuju ke tempat sate ya Ini bersama adik-adik saya Yuk kita lihat ke sebelah sana ya Ini kebetulan ada ini ya Lagi membuat sate ya Tusuk sate ya Wow, ini luar biasa teman-teman Itu cara Caranya kayak gitu ya Disuntuk gitu Ya dimasukin ya Terus ditarik ke bawah ya Tarik ke belakang Ya Ya teman-teman ya Ini suasananya Kambing ini sapi Oh ini kan ya Kambing ya Ini kalau dipencet Ini sapi Oh, kalau kambing ini ya Dikit putih ya Jagingnya ya Kalau sapi kan Lata merah ya Seker ya Oh gitu ya Ini ya teman-teman Sedang diiris dulu ya Oh ya teman-teman Kalau mengiris Jangan terlalu gede-gede ya Karena kalau gede Alot Ini yang sedang saja Iya Ini alot Ini kalau merdus ini kan Ini jagingnya bergelombang Terus gimana Iya Terus kembel ini Oh gitu ya mas Oke mas Makasih mas infonya Kalau yang ini Mana itu Ini kambingnya putih Apa itu Kambingnya putih Kok bisa putih Gimana itu Skincare Skincare ya Mungkin pakai marina ya Biar putih Dan glowing Itu ada bocil Itu lagi makan apa itu Asik Halo adik Lagi apa di Halo Halo Makan apa di Oh ya ya Kalau itu ada Mas Rian Sedang makan Tahu Tahu kres Tahu kres ya Tahu kres ya Oke teman-teman Teman-teman ya Yuk kita melihat ke tempat Pembakaran sate Yuk Kesini Ini ada masjum ini Sate kambing Ini teman-teman ya Ini proses pengipasan Sate ya Jadi harus dikipas dulu ya Biar matang ya Nanti dikasih kecap Ini teman-teman Prosesnya pengipasannya Jadi harus sabar ya teman-teman Oke Wah ini luar biasa teman-teman Nah ini ya teman-teman Prosesnya Jadi kalau bakal sate Saran saya pakai kipas ya Dengan pakai kipas angin ya Katanya rasnya beda Lebih enak yang kipas ya Lebih alami kan Dan ini ada kecap ya Ntar Oh itu ya Prosesnya Gitu Dikecapin dulu ya Biar meresap ya Lalu dipakar lagi ntar Coba lihat ya teman-teman Oh ya luar biasa teman-teman Dikecapin Ini yang tadi Udah dibakar teman-teman Ini yang tadi udah dibakar teman-teman Ntar di Oh ini ya Sengah matang ya Ntar dibakar lagi ya Terus ntar dikasih bumbu terakhir ya Kalau udah selesai semua Baru kasih bumbu ya Oh ya 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 Itu ya teman-teman Itu yang baru ditusuk ya Ntar dibakar ya Oke teman-teman Yuk kita nunggu Sambil nunggu Kita Oke teman-teman ya Ini Sedang proses ini ya Mengiris Mengiris timun ya Iya Cara jawanya Angkerajang timun ini ya teman-teman ya Mungkin teman-teman tau ya Ini timun ya Ngiris timun Oh ngiris timun ya Maklum Itu ada Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kacang Ntar buat Bumbu ini ya Satenya Ntar dibakar lagi Terus dimasukin ke Bumbu situ ya Ini ada Cape Maluk halus ini Cape setan namanya Cape kawin Sekarang lagi kayak emas ini harganya Di warung ini Tiga biji segini Rp2.000 ini Segini Rp2.000 ya Waduh Dan kayak emas ini Oke teman-teman ya Ntar kita lanjut lagi ya Teman-teman ya Ini Membuat Bumbu satenya ya Jadi ini adalah Kacang ya Kacang goreng Tadi di Digerus ya Digerus Terus di Disiran jarang Ini Disiran jarang ya Wah Lalu Didudek Didudek ya Pake Banyu ya Ini bahasa Wonosobonya Banyu ya Karena saya asli Wonosobo Wow Ini aromanya Sangat menggoda Teman-teman Wow Ntar Dicampur Sama ini Apa ini namanya Tomat ya Tomat sama Mentimun ya Kok dikasih Royko Oh iya Orang Indonesia itu Kalau sama micin itu Dekat banget ya Karena kalau belum dikasih micin Katanya kurang mantap Wah Ini luar biasa teman-teman ya Ini sambil menunggu satenya Dibakar lagi Kita aduk Bumbunya Oh dikasih apa itu ya Garam ya Garam Uyah Uyah ya Ini bahasa Wonosobonya Uyah ya teman-teman Uyah itu garam Itu diaduk ya Mirip rujak Oh aktifkan ya Oke teman-teman ya Ini adalah Proses Pembakaran dua kali ya Karena tadi Pas mentah Dibakar lagi Dibakar lagi Terus ini Dibakar lagi Ntar masukin ke bumbu yang tadi ya Ya teman-teman Ini kalau pengen enak ya Seperti ini ya Harus sabar Biar Dagingnya empuk Dan Mantap juga ya teman-teman Ya teman-teman Ini ya Ya teman-teman Saya bawa ke sana ya Ke tempat bumbu yang tadi ya Ini ya teman-teman Sudah Anu ya Oke Ini ya teman-teman ya Prosesnya Ntar ini Saya ambil contoh ya Ini Ntar dimasukin situ ya Ini ya Cuma contoh teman-teman Ya gini teman-teman Dicampur ya Oke teman-teman ya Oke teman-teman ya Ini saatnya sudah matang ya Wah ini Sama nasinya sudah Kemabul ya Ini Sudah membulung Tinggal Nunggu teh manis ya Dan juga nih Bumbu yang tadi ini ya Dicampur ya Mantap banget teman-teman ya Ini lagi pada ngumpul ya Ini para Adik sama kakak saya ya Dan ini mbak saya ya tuh Yang paling lemuh itu mbak saya Wah ini Tambah gemuk gitu Waduh Waduh itu malah Kena Bumbunya itu Hapenya Aduh Mungkin Hapenya pengen sate Pengen sate itu Pengen sate itu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Ini saya tak Mau makan dulu Ya oke Oh ya teman-teman ya Makasih ya Sudah support channel ini ya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Sampai bertemu Di video Selanjutnya Salam 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 Salam